Halo. Eh, enggak kedengeran suaranya ya teman-teman ya? Enggak, Nici. Enggak. Denis lagi di jalan, Pak. Oh iya, hati-hati ya di jalan ya. Coba Daryl ngomong lagi. Kok enggak bisa dengar ya kayak biasanya. Papa biasanya bisa kalau morning worship. Belum bisa ya. Kenapa ya? Coba lihat. Padahal audionya udah connect ini. Halo? Nah, udah. Silahkan, silahkan. Barang aku tinggal di Jogja, di Yogyakarta, di Tepus, di Gunung Gidul. Aku, namaku Daryl, nama panjang Daryl Damar Daksa, kelas 5. Kelas 5. Umur 10. Umur 10. Suka mau belajar Alkitab ya, Daryl ya. Oke, mantap. Oke, sekarang kita mau teman-teman memperkenalkan diri sama Daryl. Biar Daryl tahu teman-temannya siapa. Mulai dari Jeko. Sapa Daryl? Halo Daryl. Halo Daryl. Nama saya Jeko Nia, umur 7. Oke, itu namanya Jeko, Daryl. Oke. Jenis, mau memperkenalkan diri. Gimana, Ma? Halo Daryl. Aku Jenis, gitu sayang. Umur berapa, gitu. Aku Jenis, umur 8. Umur 8, oke. Oke, dari Acha dan Sami, silakan. Ayo, kamu dulu. Halo Daryl. Aku Sami, nama aku Sami. Aku berumur 11. Aku sekarang ada belajar di Sondar. Oke. Oke, selanjutnya Acha. Halo Daryl. Nama saya Acha. Saya berumur 9 tahun. Dan saya belajar di Sondar. Terima kasih, Daryl. Oke, thank you, Acha. Oke, Timi, mau memperkenalkan diri, silakan. Oke, C. Halo Daryl. Aku Timi, umurku 10. Oh, sama kayak Timi ya. Umur 10, mantap. Enzi, mau memperkenalkan diri. Oke, halo Daryl. Nama, namaku Enzi. Saya tinggal di Bogor. Umur 7 tahun. Oke, mantap. Banyak teman baru. Eh, Daryl ada teman baru banyak. Dan yang lain ketambahan satu teman baru di Jalan Sempit ya. Oke, mantap semuanya. Oke, kalau gitu hari ini yang akan menjadi moderator adalah Jeko lagi. Oke, Jeko pilih. Ini mau ayat hapalan dulu. Homeworknya 1, Hianus 3, 4, kan? Oke, silakan. Oke, mulai dari... Kakak Sami. Halo, apa bisa dengar? Bisa. Bisa. Oke. Berikutnya, Jeko. Oke. Berikutnya, Jeko. Kakak, Acha. Kakak, Acha. Kakak, Acha. Silakan. Oke, 1st, jen3, 1st, 4. Saya, 2st, jen3, nc2, 1st, 5. Like, Acha. Oke. Oke, NC. Oke. First, John 3, verse 4. Whosoever commit a sin transgresses also the law. For sin is the transgression of the law. Thank you, Che. Mantap. Next. NC, thank you. Kita minta kesediaan jenis. Oke, Jenny. Halo, Joy. Iya. One, two, first, was ever committed since Russell saw the life. For sin is the transgression of the life. Masih, Che. Law, ya. Saya yang bacanya law, ya. Oke, Jenny, thank you. Siapa lagi berikutnya? Berikutnya, Kakak Timi. Oke, Kakak Timi. First, John 1, first, 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 how, how can, how can, how, man be born again, and, 1 John 3, ayat 4, loh. Salah, ya, Timi, ya. Oh, tapi gak apa-apa kalau Timi hafalinnya yang itu. Gak apa-apa, deh. It's okay. Timi mungkin salah. Silahkan, Timi, hafalin yang Timi hafal. It's okay. He, 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 he cannot enter his mother's womb and be born a second time. Oke, thank you, Timi. Oke. Jeko, siapa lagi? Oh, Daryl. Deko? Jeko mau pilih Daryl atau Jeko sendiri? Boleh. Daryl atau Jeko sendiri? Daryl? Daryl juga boleh. Oke, Daryl boleh ayat hafalan apa saja yang Daryl tahu? Silahkan. Masmur, Masmur, 23.1, Tuhan adalah pembalaku, takkan kekurangan aku. Oke, thank you, Daryl. Oke, mantap. Oke, Cici siapin dia punya papan tulis dulu. Akan belajar hari ini, apa namanya, Cici mau ajarin kalian tentang faith. Hari ini mau belajar tentang faith. Jadi, biar nanti pas udah belajar faith sama righteousness, kan kita lagi belajar righteousness, kan kita? Righteousness by faith nanti ketemu. Yang penting kita belajar tentang faith-nya dulu. Jadi, nanti hari Rabu baru belajar nubuatannya. Oke, jadi sekarang Cici mau ajarin kalian tentang righteousness by faith. Itu yang apa namanya, yang penting kalian udah mulai ngerti jembatan, semua udah progresnya sangat bagus ya. Dan bahasa Inggrisnya juga semakin bagus. Puji Tuhan. Oke, jadi tetap semangat terus ya, belajar ya. Oke, kita akan bongkar satu ayat, yaitu, Wano. Halo, Windy. Selamat datang. Eh, belum connect. Hai, Windy. Eh, Jeko belum loh. Hai, Jeko. Sorry, sayang. Lupa, Cece. Silahkan, Ini C-nya lupa, sayang. Sorry ya. Silahkan, Jeko. Sabar ya, Mice. Oh, oke, oke. Windy dulu ya. Windy dulu ya. Windy, halo. Halo, Windy. Sorry. Oke, belum ada suara mungkin signalnya kurang bagus ya. di Cigombong. Oke. Nah, gimana? Jeko lagi ini? Oke. Ah, itu dia si Jeko. Silahkan, Jeko. Terima kasih, Mice. Wow. Dapet lagu deh. Asik. Thank you. Aca, hari ini yang nyanyi siapa ya? Siapa yang nyanyi Aca? Ingat nggak? Aku ingat. Oh, siapa Jeko? Jeko ya? Enjin dan aku. Oh, siapa? Enzi dan Jeko? Oh, oke, oke. Berarti nanti ditutup ya. Lagu tutup ya. Oke. Oke, mari kita belajar. Sudah siap semua ya? Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Jenis nggak bisa terjalan ya, C? Oh, gitu. Oke deh. Oke, mari kita lihat Roma 14 ayat 23. Kita kan pernah belajar ini, kan? Iya. Oke, Roma 14 ayat 23. Nah, kita mau ambil yang ini saja. Bisa kelihatan semuanya? Ih, kebesaran. Bisa, C. Bisa, C. Oke. Jadi, catat di rumah, ya. Iya, oke, sayang. Selamat mendengar saja, enggak apa-apa kok. Nanti catat, ya. Apa saja yang bukan. Ayo, masih ingat enggak apa arti kata off? Sumber, Mice. Sumber, Mice. Ah, asal-usul, ingat enggak? Asal-usul masih ingat, kan? Nah, jadi yang harus diingat di sini, kalau baca Roma 14.3, kalau ada bahasa Inggrisnya off, itu apa, Jeku? Asal-usul. Ah, sudah mantap, ya. Oke. Oke. Jadi, off itu, bahasa Indonesia-nya asal-usul. Jadi, yang apa saja yang bukan berasal dari iman adalah dosa. Oke? Bisa-bisa? Oke. Sekarang kita... Siap, ya. Kita sekarang mau baca dia punya bahasa Inggris dulu. Kita baca sama-sama, ya. For, for, whatsoever, whatsoever, is not, is not, is not, of faith, of faith, is sin. Oke. Apa saja yang bukan berasal dari iman adalah dosa. Oke. Mantap. Mantap, mantap. Mari kita lihat di sini, ya. Di sini, of artinya adalah asal-usul. Oke, sekarang CC mau tanya. CC sekarang mau tanya. Nah, kalau di sini, of, sebelah kata of ada kata apa? Of ada kata apa? Sebelahnya kata of ada kata apa? Not. Coba apa? Pay it. Ingat ya, jadi sebelah kata of ada kata apa? Pay. 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 Jadi, di sini, mereka konek satu sama lain, boleh? Boleh. Jadi, teman kata of, siapa nama temannya kata of? Pay. Pay. Ya? Oke. Jadi, kalau misalnya of, itu dosa atau enggak? Enggak. Oke, Jeko enggak. Windy, kalau of, itu dosa atau enggak? Dosa, Mice. Hah? Dosa? Dosa, Mice. Oke, Jenis, kalau of, itu dosa atau enggak? Dosa. Dosa. Aca, dosa atau enggak? Enggak, Mice. Semi, dosa atau enggak? Enggak, Mice. Windy sama, C. Aduh. Oke. Windy apa? Dosa. Bukan dosa. Oke. Dero, kalau of, itu dosa atau enggak? Bukan dosa. Oke. Bukan Ensi. Ensi, kalau of, itu apa Ensi? Bukan dosa. Oke. Kalau Timi? Bukan dosa. Eli? Tidak. Oh, wow. Tidak. Oke, mantap. Mantap. Oke. Jadi, kalau of, ini bukan dosa. dosa. Oke. Sekarang. Kalau not of faith. Oke. Sekarang, Timi mau tanya satu-satu temannya. Kalau not of faith apa? Oke. Silakan, Timi. Tanya satu-satu temannya. Sekarang, Jekko. Not of faith. Bilang gimana, Cik? Itu apa? Kalau not of faith itu apa, Jekko? Kalau not of faith, apa, Jekko? Oke. Oke. Tanya lagi, Timi. Note of faith itu apa? Note of faith adalah dosa. Note of faith. Oke, lanjut Timi. Adek Windy, note of faith itu apa? Adalah dosa. Kensi, note of faith itu apa? Betang. Kensi, note of faith itu apa? Adalah dosa. Adek Dosa. Note of faith itu apa? Dosa. Pada Eli, note of faith itu apa? Mungkin putus ya, C? Iya, mungkin putus. Coba yang lain. Acah. Note of faith itu apa? Dosa Timi. Oke, siapa lagi ya C yang belum? Oh, Jenis. Jenis. Dosa. Oke, itu apa Jenis? Dosa. Apakah ada yang belum ditanya? Semua sudah? Sudah ya? Kalau Timi apa? Dosa. Oke, dosa. Oke, mantap. Mari kita lihat di sini ya. Mari kita lihat di sini. Jadi, temennya faith harus apa? Temen yang faith harus ada apa? Off. Ada off-nya, oke? Kalau misalnya not of faith, artinya kata off-nya ada atau enggak? Kalau not of, kata off-nya ada enggak? Ada. Coba kalau not, misalnya gini. Misalnya gini ya. Ini kan kita pakai bahasa Inggris simple aja ya. Oke. Ini CC misalnya. CC perempuan atau laki-laki? Laki. Perempuan. Perempuan. Girl lah ya. Oke, teman ada yang masuk. Oke. Dan CC ini bukan apa? Kalau CC girl berarti CC bukan apa? Not apa? Bukan laki-laki. Boy, betul? Not boy. Tujuh? Artinya di sini ada enggak laki-lakinya kalau not boy? Enggak ada. Enggak ada. Kalau CC ini perempuan, artinya ada enggak unsur laki-lakinya? Enggak. Enggak. Enggak ada. Artinya kalau not of faith, artinya ada kata off-nya enggak? Ada. Kalau not of faith? Enggak ada. Enggak ada. Tidak ada. Kata apa? Off. Ada kata off. Artinya, apakah kalau yang mana? Yang sumber? Satu atau dua? Yang sumber? Satu mici. Karena ada kata apanya? Jadi sumber. Off. Off. Oh. Yang bukan sumber. Nomor dua, mici. Kenapa bukan sumber? Karena tidak ada kata off. Wow. Bagaimana? Boleh-boleh? Yang semuanya bisa? Ya. Jadi kalau misalnya saya iman, misalnya dibilang saya iman, kalian enggak ada kata apa yang kalian dengar? Off. Artinya, saya dosa atau enggak? Enggak. Enggak. Oke. Ingat, kalau enggak ada kata off apa? Dosa atau bukan? Dosa. Dosa. Nah, ini agak sedikit tricky, tapi kalian pasti bisa. Ingat, kalau enggak ada kata off, dosa atau bukan? Bukan. Eh, enggak ada kata off. Dosa. Apa? Enggak ada kata off apa? Dosa. Kalau ada kata off. Bukan dosa. Bukan dosa. Mantap. Artinya, misalnya. Oke. Jadi kalian harus untuk supaya jadi bukan dosa, harus perhatiin kata apa anak-anak? Off. Oke. Oke. Sekarang. Cece mau kasih contoh. Ini ya. Contohnya mana? Oh, ini. Suandinya berdosa atau enggak? Berdosa. Berdosa, Miche. Karena enggak ada kata off. Oke. Tolong. Mantap. Sekarang. Ini cuma belajar konsep dulu ya. Berdosa. Lila. Berdosa atau enggak? Enggak. Oh, Miche. Karena ada kata off. Mantap. Oke. Cece coba lagi ya. Oke. 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 Makanannya dosa atau enggak? Tidak. Dosa, Miche. Tidak. Dosa. Tidak. Dosa, Miche. Dosa, Miche. Tidak, Miche. Tidak ada kata off. Tidak ada kata off. Tidak ada kata off. Tidak ada kata off. Rumusnya apa tadi? Harus cari kata apa? Dosa. Oke. Dosa, Miche. Kalau enggak ada kata off berarti apa? Dosa. Dosa, Miche. Nah, ingat ya. Ini mau kata-katanya diganti apa aja yang kalian lihat kata apa? Off, Miche. Oh, jadi kalian misalnya cukup enggak orang cuma bilang iman, iman. Harus apa? Harus kalian lihat kata apa? Off, Miche. Oh, ini penting banget. Ini penting banget. Nanti kalian lihat pentingnya nanti kalau kita udah maju beberapa pelajaran di depan. Jadi, cukup enggak cuma ada kata iman? Atau harus ada kata apa temannya? Ada kata off. Apa yang membuat jadi dosa kalau enggak ada kata apa? Off, Miche. Kalau misalnya dia buat untuk misalnya berdosa, jangan ada kata apa? Off, Miche. Oke. Kalau cuma kata faith, tidak berdosa kan? Bagaimana yang lain? Kalau cuma kata faith, berdosa atau enggak? Berdosa, Miche. Dosa. Harus ada kata apa, Jenny? Supaya jadi enggak berdosa. Oh. 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 Mantap. Mantap, mantap. Oke. Mari kita lihat ya. Oke. coba lagi. Nomor empat ya. Oke. Nomor empat. Nanti habis ini kita mau kasih tugas ya. Tapi ini latihan dulu. Nomor empat. Dosa atau enggak? Apa yang harus kalian lihat terusnya? Dosa. 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 Derel. Kenapa dosa nomor empat, Derel? Karena dia enggak ada. Oh. Mantap. Itu aja sudah. Mau kata-katanya digandi? Coba lagi. Nomor lima. Oke. 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 Nomor lima apa? Berdosa atau enggak? Enggak, Mice. Karena ada apa? Enggak. Karena ada kata O. Karena ada kata O. Oke. Mantap, mantap. Oke. Sekarang mari kita sekarang soal latihannya. Oke. Siap ya. Nanti kirim ke CC ya. Iya, C. Oke. Kalian cuma jawab dosa atau enggak ya? Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Jangan salah. Ingat rumusnya ya. Iya. Oke. Nomor satu. Mice mau ditulis soalnya. Enggak usah, sayang. Tinggal tulis aja dosa atau enggak. Oke? Oke, Mice. Oke. Gimana? Gimana? Tulis di kertas dulu. Nanti habis itu kirim ke WhatsApp. Ada enggak WhatsApp atau enggak Telegram? Nanti di foto ya jawabannya. Oke. Nanti CC kasih nomornya. Ke Daryl. Oke. Nomor satu. Oke, silahkan. Jangan dibilang ya jawabannya. Semuanya jawab di kertas masing-masing. Jawabannya cuma dosa atau enggak. Terima kasih. 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 Oke, Timmy udah kirim Oke, terima kasih Mama Josa Oke, Timmy Mantap Halo, Honey Tadi mana ini? Nika punya, Josa punya Josa Okay Thank you, NC Okay, apa lagi? Okay Oke Ini siapa ini? Oh, Windy Oke Mari kita baca Sudah nggak ada yang kirim lagi kan? Aku yang belum Oh, sayangku belum Oke, Cece tunggu Jenis kalau lagi di mobil nggak apa-apa ya Oh, iya sayang Sudah Terima kasih Cece sudah preksa Thank you Okay Enzi lagi OTW tak, Enzi? Enggak, Cece udah di rumah Oh, sudah di rumah Oh, iya, iya, iya Siap, Enzi Enzi Kalau Enzi ganti dosa sama bukan dosa Enzi mau jawab gimana? Coba Enzi bikin lagi Kalau misalnya jawabannya dosa atau bukan dosa Jawabannya Enzi kayak gimana? Cece mau tahu Taruh di sebelahnya ya, Enzi Maksudnya gimana, Cece? Jadi misalnya kalau Susi bicara bersama Iman Ini dosa atau nggak dosa? Gimana, Cece? Jadi misalnya Jenis otogenis Oh, iya, otogenis Jadi kalau misalnya Susi bicara bersama Iman Itu dosa atau nggak? Jadi jawabannya dosa atau tidak dosa, Enzi? Enzi udah jawab, Cece Oh, tapi Enzi jawabannya bukan dosa atau tidak dosa Iman, sayang Gak apa-apa deh Nanti Enzi ini ya Ikutin Cece punya instruksi dari sini ya, sayang Boleh, Enzi? Oke Baik Baik, baik Oke, Cece, Enzi udah ngerti Udah ngerti Oke, Enzi Oke, mari kita sama-sama baca ini Kita minta nomor satu Daryl boleh baca Oh, Jeko belum, Kote Aduh, sorry, Jeko Ada yang bingung-bingung atau sudah jelas semua ini? Kalau Aceh jelas, Mi, Cece Oke, mantap Oke, jadi kalian harus penting ini kata off ya Off ini penting Oke Nah, 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 nah Nah, 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 nah Windy, sambil nunggu Jeko Boleh ayat hafalan Windy Sama Eli, sama Josa ya Windy boleh Eh, Windy putus ya Oke Kalau gitu kita minta ini Siapa? Eli Eli boleh ayat hafalan memory first Oke, silahkan Eli Oke, silahkan Eli Si Tunggu ya Jeko Silahkan, silahkan Kraset Oso Belum kedengeran Pulang-ulang lo Oke, keceng One, two, three, first, four One, two, three, first, four All, all, lo Mantap That's good Good job, Eli Mantap Josa Mau ayat hafalan? Boleh sebentar Iya, Jeko Oh iya, boleh Joko Josa mau ayat hafalan, Josa? Oke, Josa Silahkan Jeko udah screenshot tadi ya? Ya, putus ya Josanya Oke Udah Halo Oh iya Silahkan, silahkan Josa Sekarang, TJ Iya, boleh Atau Usho Ever Satu lagi ya Usho Ever Amin Si Transgress Also Bella Usho Ever Amin Si Transgress Also For Penins Trans Bella 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 Satu John Ayat Keempat Ayat Keempat Bilinggul ya Josa Mantap Oke Gimana? Apakah Jeko sudah? Jeko udah nomor berapa? Halo Jeko 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 udah Selesai? Oke Oke Kalau misalnya ini Jeko nanti Cece tanya Setiap nomor Cece mau tanya Jeko ya Oke Supaya Jeko Mice juga Langsung catat Dia punya ini Oke Oke Nomor satu Daryl Silahkan Sudah Ini Jeko Susi Bicara Bersama Iman Jawabannya Dosa Atau bukan Susah Oke Kenapa? Karena Tidak ada Off Oke Jeko Jawaban Jeko apa sayang? Nomor satu Sama Karena Tidak ada Off Jadi apa sayang? Jadi berdosa Mantap Itu jawabannya Boleh? Jenis Bisa ngerti Jenis Kalau misalnya Tidak ada Kata off Dosa atau Bukan Jenis Apa Ceh? Kalau tidak ada Kata off Artinya Dosa atau Bukan Dosa Mantap Nomor dua Sekarang Kita mau Minta Yang baca Adalah Jeko Nomor Berapa Saya Usir Ini sayang Saya Usir Iblis Iblis Off Faint Dosa Dosa atau Bukan Enggak Mantap Semua Setuju Ya Mana yang lain? Aca Sami Setuju Setuju Mice Mantap Enci Bukan Dosa Bukan dosa Bukan dosa Betul 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 Oke Mice Mantap Enci Nomor tiga Oke C Saya Memberi Makanan Orang By P Enci Jawab Bukan Dosa Oke Yang teman-teman Enci Setuju Nomor tiga Yang C Tidak Mice Karena tidak ada kata off Enci Dia punya rumus Dia punya Dia punya Cara gampangnya Kalau tidak ada kata off Berarti bukan apa Enci? Bukan atau dosa Kalau tidak ada kata off Bukan dosa Atau dosa Enci Dosa C Betul Nomor tiga Ada kata off Enci Enggak Nah jadi dosa Atau bukan Dosa Mantap Jadi ini Dosa Karena ini Ada kata off Yeay Jadi Bukan Bukan dosa Kalau yang ini Tidak ada kata off Berarti dosa Oke Nomor empat Kita minta Kesediaannya Eli Boleh dibantu mama Bacanya Berarti berbicara 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 Yang Yang Asal 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 Usulnya Usulnya Iman Iman Dosa atau bukan Tila Ini Dosa 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 Oke Yang lain setuju Sama Eli Enggak Enggak Oke Jenis apa Jenis Kenapa Enggak setuju Oh Eli Mau perbaikin Katanya Eli Gimana Eli Bukan Dosa Apa Dosa Bukan Dosa Jadi Off 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 Ada kata Apa Disitu Yang buat Bukan Dosa Asal Usul Asal Usul Mantap Ini dia Ini bukan Bukan Dosa Oke Nomor Terima kasih Eli Nomor Lima Dosa Putus ya Yang putus ya Josanya Aca Boleh Volunteer Aduh Aku suka Volunteer Oke Oke Bobo Berlari Melalui Iman Dosa Aca Jawab Dosa Karena Tidak Ada kata Oke Semua Setuju Setuju Mantap Mantap Semuanya Oke Sekarang Cece Mau Kasih Satu Ayat Lagi Berlari Berlari Ini ada Josa nih Gimana Josa Silahkan Halo Halo Josa Oke Oke Mari kita lihat Di sini Oke Jadi kalian Nanti Mau kerjakan Homeworknya Gini ya Kita kasih Ayat dulu Coba Lihat Ayat ini Enzi Boleh baca Bahasa Inggrisnya Enzi Oke Oke Ce The Iniquity Of Apa itu Bacanya Ce The Of Ephraim Ephraim The Iniquity Of Ephraim Is Bound Up His Sin Is Heat High Heat Oke Thank you Enzi Oke Di sini Dibilang Kalau Bahasa Indonesianya Kejahatan Ephraim Dibungkus Dosanya Disembunyikan Siapa Di sini Yang Ada Kejahatan Dan dosa Namanya Siapa Oh Siver Sayang Konteks Ayat Oh Siver Baik 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 Apanya Yang Dibungkus Dosanya Disembunyikan Dibungkus Aca Sayang Yang Dibungkus Apa Oh Dosanya Mici Yang Dibungkus Aca Baca Baik Baik Aca Yang Dibungkus Apanya Apanya Yang Disembunyikan Dosanya Oke Sekarang Cece Misalnya Cece Punya Kue Enak Banget Kuenya Oke Ada kue Kuenya Warna Merah Kuenya Dari Strawberry Kalau Windy Suka Bikin Pancake Oke Itu Kakak Mici Oh Kakak Iya Ani Oke Aduh Cecenya Salah ngomong Diprotes Oke Thank you Windy Mantap Oke Disini Ada Windy Dan Ada Siapa lagi Siapa Eli Oke Nah Walaupun Cece Enggak pelit Cece Mau Mau Jadi Orang Pelit Ya Tapi Cece Enggak Mau Jadi Pelit Boleh Enggak Pelit Boleh Boleh Enggak Pelit Anak-anak Enggak Boleh Harus Berbagi Betul Berbagi Mantap Contohnya Cece Jadi Orang Pelit Kalau Cece Jadi Orang Pelit Cece Bagi-bagi Kuenya Betul Salah Salah Jadi Kalau Misalnya Cece Punya Kantongan Kresek Warna Hitam Jangan Warna Hitam Warna Coklat Ini Warna Kantongan Kresek Warna Coklat Supaya Kuenya Enggak Kelihatan Windy Sama Ilay Cece Apain Sembunyi Cece Apain Dulu Di Kantongan Kresek Warna Coklat Pintar Semua Kayaknya Suka Bungkus Kukis Dibungkus Cepat Sebelum Lewat Aku Harus Masukin Semua Kukis Kedalam Ini Coklat Cece Ini Oke Karena Cece Sedang Membungkus Kukisnya Oke Kukisnya Cece Sembunyiin Dari siapa Dari Dari Coklat Itu dia Karena Cece Pelit Gak Mau bagi-bagi Makanya Dibungkus Disembunyiin Betul Ya Oke Di sini Ada yang dimasukin Ke kantongan Coklat Di ayat ini Oke Ini namanya Bungkus Betul Ya Oke Dan kalau dibungkus Sudah pasti diapain Kalau dibungkus Sembunyiin Nah Kalau dibungkus Sudah pasti Disembunyiin Apa yang dibungkus Dan disembunyiin Dosa Dan satu lagi Apa yang di dalam Creset Kuidi Atau Kejahat Kejahatan Kejahatan Bahasa Inggrisnya Apa Iniquity Kita udah pernah Belajarkan dulu Iniquity Jadi tinggal ulang Jadi kata lain Dosa adalah Iniquity Iniquity Kenapa mereka sama Karena mereka Sama-sama Kelihatan Atau enggak Kelihatan Enggak Kelihatan Kenapa Ensi Enggak Kelihatan Ensi Ensi Sayang Kenapa Ensi Dosa Sin sama Iniquity Enggak Kelihatan Karena Disembunyiin Betul Artinya Kalau dosa Itu Ofit Atau Not Ofit Artinya Iniquity Not Ofit Atau Ofit Not Ofit Mantap Itu Dia Oke Jadi yang satu lagi Satu kata Yang not Ofit Apa Dosa Atau Iniquity Atau Dua-duanya Dua-duanya Yang dosa Dua-duanya Jadi coba Kita sebutkan Sama-sama Yang not Ofit Satu Apa Dosa 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 Apa Yang kedua Not Ofit Apa Dik Dosa 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 Apa Iniquity Mantap Sekarang Kalian harus Jelaskan Nanti Gini Oke Kita Contohkan Yang kalian Mau rekam Sama video Dan digambar Oke Berdasarkan Jadi kalian bilang Berdasarkan Roma 14 Ayat 23 Note Ofit Adalah Adalah Apa Dosa Dosa Note Ofit Apa Anak-anak Dosa Mantap Dosa Dosa Oke Janis Mantap Oke Of ini Kalian jelasin Of ini Sama Faith ini Dia ini Selalu Di ayat ini Sama-sama Betul gak Iya Iya Sama-sama Jadi Yang membuat Yang membuat Dosa Atau tidak Dosanya Harus ada Kata apa Atau tidak Ada kata Apa Jadi Of Faith ini Harus sama-sama Itu Jadi Kalian bilang Kalau misalnya Gak ada Ada kata Of Artinya Apa Kalau Ada kata Of Artinya Apa Tidak Dosa Betul Tidak Dosa Tidak Berdosa Betul Jadi Yang harus Saya Perhatikan Adalah Kata Apa Of Harus Diperhatikan Kata Of Lalu Kalian Pergi kemana Ayatnya Tadi Hosea Berapa 13 Ayat 12 Apa Sama Dengan Apa Apa Sama Dengan Apa Di Ayat Ini Sin sama Iniquity Betul Betul Sin sama Dengan Iniquity Kenapa Sin sama Dengan Iniquity Karena Mereka Sama-sama Diapain Bungkus 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 Kayak Kukis Cece Kan Ya Nah Dibungkus Dan diapain Diperlihatkan Ya Sembunyikan Aduh Disembunyikan Artinya Kalian Bilang Artinya Kalau Sin Not Of Faith Artinya Iniquity Juga Apa Not Of Sin Not Of Faith Eh kok Not Of Sin Cece Salah Sorry Ya Not Of Faith Betul Yang ini Juga Iniquity Apa Not Of Faith Oke Sampai Disitu Dulu Nanti kita Pertemuan Selanjutkan Selanjutnya Tentang ini Kita mau Lihat Mana Yang Mana Yang gak ada Kata Of itu Alkitab Bilang Itu dosa Atau Ini 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 Ya Boleh 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 Tadi NC Putus Boleh 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 Oke Oke Jadi NC Dari mana Putusnya sayang Hosea Atau Yang mana Dari Pertama Oke Jadi di Roma 14 R23 Ada kata Not Of Faith Itu Apa Dosa Dan kalian NC Jelasin Of Sama Faith Ini Mereka Ini Berkoneksi Atau Berteman Dia Satu Sama Lain Betul Enggak Untuk Supaya Bisa Tahu Dosa Atau Enggak Dosa Artinya Kalau Not Of Faith Dosa Of Faith Apa NC Tidak Berdosa Betul Jadi kita harus Perhatikan kata Apa NC Untuk Tentukan Dosa Atau Tidak Berdosa Untuk Dosa Betul Itu dia NC Nah Jadi Harus Perhatikan kata Of Untuk Tahu Dosa Atau Tidak Berdosa Berdosa Nah Lalu kita pergi ke Hosea 13 ayat 12 NC Katalah NC Apa NC Iniquity Karena apa kok mereka sama Karena mereka sama-sama dibungkus Dan diapain Disembunyikan Disembunyikan Betul Dan kalau dibungkus Dan disembunyikan Kelihatan atau enggak Enggak Artinya Artinya kalau Artinya kalau sin Not of faith Kalau sin sama dengan Iniquity Artinya Iniquity Juga apa NC Not of faith Itu NC Yang harus NC jelasin Yang harus jelasin Roma 14 23 dan Hosea 13 13 12 Boleh NC Boleh C Oke Itu dia homework hari Kamis Boleh? Boleh C Aduh Windy Mantap banget Thank you Windy Adakah pertanyaan dari semuanya? Bisa Bisa mengerti? Gampang kan pelajaran hari ini Tuh? Seru Seru Kita belajar kata off Sekarang lebih detail lagi nih Kalau dulu kita Belajar off-nya Bapak kan? Ilai ya kan? Sama Jeko kan? Bapak sama Tuhan Yesus kan? Masih ingat? Bapak Satu Korintus 8 Ayat 6 kan? Nanti CC kasih Keluarin ini ya Kalau Bikin Soal-soal latihan ya Jangan ingat ya Oke Kalau gitu Yang mau nyanyi NC ya? Sama Jeko ya? Iya C Oke Siapa mau duluan? Jeko Oke Jeko duluan katanya Silahkan Jeko Gue tadi Lalu juga Sambil Apa ya? Apa itu? Lagu spesial juga Jeko Ayat Tafalan tadi ya Jeko Oke Silahkan Jeko Sabar mici Ya Hanya ruwa jalannya Sangat benar Yesus Terses 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 Hanya ruwa jalannya Terses 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 Terima kasih. Terima kasih, Jeko. Oke. Terima kasih. Dua jalan saja ya. Mau ikut mana ya, Jeko? Diingatkan sama Jeko. Terima kasih. Oke, sekarang lagu pujian dari NC. Oke, tunggu CC spotlight dulu. Ah, gitarnya ketinggalan di Hideng ya? Ini dia. Oh, ada. Asik. Silahkan, NC. NC mau nyanyi lagu judulnya, judulnya, Yesus kau mati di salib. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampunis kau mati untuk selamatkan, bangkit untuk selamatkan, bangkit untuk selamatkan, bangkit untuk selamatkan. Yesus kau mati untuk selamatkan, bangkit untuk selamatkan dunia. Terima kasih, NC. Thank you, NC. Thank you, NC. Asik dapat lagu baru. Nanti, CC belajar lagi ya, NC. Oke, terima kasih. Besok yang mau nyanyi adalah Aca. Dan kita minta kesediaan Aca dan Windy, oke? Oke, Mice. Oke, thank you. Oke, kalau gitu jangan lupa homeworknya hari Kamis untuk bisa mendapatkan passwordnya. Oke? Terima kasih sudah belajar sama-sama, Roma 14 ayat 2-3. Ayat ini kalau nggak salah ayat hafalan kita dulu kan? Ingat kan? Iya kan? Betul kan? Nah, jadi kalian udah tahu ini ayat tinggal diulang sedikit, pasti jadi ingat lagi ya. Oke, kalau gitu. Iya sayang? Siapa yang ingatin homework? Oh iya ya, kalau gitu yang mau ingatin homework adalah Kakak Sami dan yang mau ingatin lagu pujian adalah NC, oke? Thank you, Jeko. Ingetin apa, C? NC yang ingatin nyanyi ya. Windy dan Aca. Thank you. Oke, sampai ketemu hari Kamis. Jal Kamis jempat ya kita ya belajar. Oke. Oke, terima kasih Daryl. Sudah belajar sama-sama. Kita ketemu lagi hari Kamis. Semua kita semangat ya untuk belajar. Karena kita sudah hidup di akhir saman. Kita harus mencintai firman Tuhan. Supaya nanti kita selama-lamanya hidup di surga. Belajar apa? Firman? Firman Tuhan. Kalau kita sekarang nggak suka belajar firman Tuhan, kira-kira betah di surga nggak? Nggak. Makanya kita, Windy suka toh belajar firman Tuhan toh? Suka banget. Aduh, mantap Windy. Itu dia ya. Apalagi gambar-gambar kan Windy ya? Aduh seru banget. Oke. Kalau gitu nanti kita ketemu lagi hari Kamis. Doa akan dipimpin oleh Windy. Mari kita bertelan dan berdoa. Bapak surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai belajar Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah. Engkau telah. Menjaga kami. Mengajar kami Tuhan. Melalui Mice. Berkati kami semua. Berkati kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Yang nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih.